Intro Seorang pengedar narkotika yang diduga sebagai jaringan lembaga pemasyarakatan Pulau Simardan ditangkap oleh personil Polsek Tanjung Balai Utara, Mapores Tanjung Balai. Tersangka Odik Aji alias Akbar berhasil ditangkap setelah kediamannya di gerbek petugas. Dari pria berusia 29 tahun yang bermukim di perumahan Rusunawa itu, petugas berhasil mengamankan barang bukti daun ganja kering seberat setengah kilogram. Tersangka mengaku bahwa ia menjalankan bisnis ilegalnya itu selama hampir tujuh bulan lamanya. Tersangka mengaku bahwa perkenalannya dengan Antos sebagai warga binaan lembaga pemasyarakatan Pulau Simardan tersebut sudah selama dua tahun. Sebelum ditangkap, tersangka bertransaksi dengan seorang yang dikendalikan oleh Anto dari lembaga pemasyarakatan Pulau Simardan. Kaposek Tanjung Balai Utara, Ibtu S. Tambunan, membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka tersebut. Menurutnya penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah pihaknya menerima informasi adanya transaksi narkotika jenis daun ganja kering di perumahan Rusunawa. Pada saat kita melihat dia masuk ke dalam rumah, di perumahan Rumah Susun di wilayah STL, Sehid Orang Rasul. Lalu kemudian pada saat kita melihat dia masuk ke dalam rumah, buat soalnya informasi dia menyimpan ganja tersebut di dalam rumah, langsung kita melakukan penangkapan dan benar di dalam kamar, di sebelah lemari, dalam kamar si pelaku, kita temukan ganja gunung antar ketiga gunungan satu sebesar sebatupun seberat setengah kilogram ataupun lebih kurang 500 gram. Lalu kemudian oleh pelaku diakui bahwasannya kepemilikan adalah milik dia, lalu kita manggakan ke Konsek Tanjung Balai Utara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait melaporkan. Terima kasih telah menonton!